Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama aku Angel Duisepia Ningro Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Juru Sekolah Dasar Hari ini kita akan membahas Kenampakan permukaan bumi Sebelumnya Kalian tau gak sih apa aja Penampakan Salah penampakan Permukaan bumi Ya, kalian tau kan Itu ada daratan dan juga perairan Tapi hari ini Aku cuma akan membahas tentang daratan Nah, kalian tau gak sih Daratan itu terdiri atas apa aja Nah, daratan itu terdiri atas Daratan rendah, daratan tinggi Gunung, pegunungan, bukit Dan juga lembah Hari ini kita akan membahas Mulai dari gunung Pegunungan, bukit Dan juga lembah Kalian tau gak gunung itu apa? Gunung adalah sebuah tonjolan Atau bentuk permukaan bumi Yang lebih tinggi Dibandingkan daerah sekitarnya Gunung ini berbeda dengan bukit Karena lebih curang Dan memiliki ketinggian Lebih tinggi dibandingkan dari bukit Selain itu, gunung juga ada Yang masih bisa erupsi Atau meletus Atau juga aktif Dan juga sudah mati Atau non-aktif Contoh gunung aktif di Indonesia Yaitu ada gunung meru Dan juga gunung merapi Next, ada pegunungan Pegunungan sama gak sih sama gunung? Sama kok Tapi beda arti Pegunungan dapat diartikan Sebagai rentetan beberapa gunung Ataupun bukit Yang membentuk satu deret atau bentangan Pegunungan terbentuk setelah melalui tiga tahap Yang pertama ada seninitasi Pergerakan lapisan gerak Dan juga tekanan Panjang banget ya Proses pembuatan gunung Atau proses terjadinya gunung Ya, sangat panjang Nah, selanjutnya ada Jenis-jenis pegunungan berdasarkan setinggiannya Yang pertama ada pegunungan tinggi Disebut pegunungan tinggi Jika pegunungan itu memiliki ketinggian di atas pegunungan rendah Atau memiliki ketinggian lebih dari 1500 meter di atas pemukaan laut Yang kedua ada pegunungan rendah Jenis pegunungan yang memiliki ketinggian tidak terlalu tinggi Pegunungan dikatakan termasuk kategori pegunungan rendah Jika hanya memiliki ketinggian antara 500 meter Sampai dengan 1500 meter di atas permukaan air laut Bukit Bukit adalah jadatan rendah yang lebih menonjol dari sekitarnya Dengan ketinggian antara 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut Bentuknya menyerupai gunung Namun pegunungan lebih kecil dan lebih landai Bukit bisa jadi objek rekreasi, pertanian, dan sutan Contoh bukit di Indonesia yaitu ada Bukit Halayang, Hayangan di Jambi dan juga Bukit Kerinci di Sumatera Barat Nah yang terakhir tentu saja lembah Lembah adalah suatu cekungan yang ukurannya panjang di permukaan bumi Terbentuk dari air es yang menyikis pegunungan Lembah juga sering disebut sebagai bidang daratan yang terprosok Lembah juga dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan Yang luasnya mulai dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer persegi Lembah yang ada di Indonesia itu adalah lembah baliang Yang terdapat di pegunungan Jaya Wijaya dan juga lembah arau Yang terdapat di Sumatera Barat Jikalau penjelasan ibu masih kurang lengkap Atau kalian belum mengerti Sebelumnya ibu minta maaf Untuk itu ibu sudah siapkan video untuk kalian semua Mari disimak Pilih satu persatu materinya teman Kenampakan alam wilayah daratan Berikut ini adalah beberapa contoh kenampakan alam wilayah daratan Gunung Pilih satu persatu kenampakan alam wilayah daratan ini Lalu perhatikan penjelasannya ya Gunung Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya teman Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut Pegunung Pegunungan Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu Perbukitan 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 merupakan tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu Bukit Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut Nah segitu dulu materi atau pembelajaran dari aku Kurang lebihnya mohon maaf Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye